Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya, saya yakin kita menginginkan rumah kita aman, tentram, adem, ayem Saya kira semuanya menginginkan itu, mengidam-idamkan itu semua Oleh karenanya, teman-teman sekalian, kali ini saya akan berbagi sebuah ijazah Agar rumah jadi adem, jin pergi dari rumah kita dengan damai Tanpa punya rasa dendam kepada kita Jadi jinnya enggak ada, enggak mengganggu kita lagi, tapi jinnya enggak ada Ijazah ini atau keterangan ini dari Romoyai Husain Ilyas Beliau biay sepuh dan sangat alim alamah Menurut ulama sepuh karismatik Beliau Romoyai Haji Husain Ilyas Beliau pengasuh Mundo Kesantren Salafiah Al Misbar Karang Nongko Mojoranu Soko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Beliau mengatakan bahwa cara mengusir makhluk halus di rumah angker itu tidak bisa sembarangan Seandainya asal mengusirnya dengan bacaan-bacaan yang dapat membakar wujud jin itu tadi Dihawatirkan justru bisa menimbulkan dendam Sebab jin juga memiliki rasa dendam Jadi menurut beliau Mojai Ilyas Karena merasa disakiti para jinnya itu mereka akan dendam Sedangkan bangsa jin itu umurnya bisa ribuan tahun Oleh karenanya dikhawatirkan dendamnya itu Atau pembalasannya itu Sampai ke anak keturunan kita sebagai manusia Karena umurnya jin sampai ribuan tahun Sementara kita umumnya hanya puluhan tahun Oleh sebab itu Menurut beliau Romo Yai Ilyas diperlukan cara-cara damai Dan tidak menyakiti dalam mengusir makhluk halus yang menghuni rumah kita Romo Yai Hussein latas memberikan ijazah amalan yang dapat dilakukan oleh siapapun Jika mengamalkan ini insyaallah para jin akan pergi dengan sabar Dan menganggap pengamalnya merupakan kerabat anak cucu Syekh Subakir Apa saja amalannya berikut ini adalah Kaifiyah Ijazah amalan dari K. Haji Hussein Ilyas Yang pertama Kita diminta tawassul dulu Tawassul yang pertama fatihah kepada Rasulullah S.A.W Yang kedua fatihah kepada Mbah Sayyid Muhammad Al-Bakir Yang ketiga kita fatihah kepada kedua orang tua Yang keempat fatihah kepada yang babat atau pembuka tanah desa Di daerah kita masing-masing Yang nomor lima fatihah Ila khabbroti man ajazani Jadi untuk orang yang mengijazai Siapa yang mengijazai Yang menijazahkan amalan ini Ini tentu saja K. Haji Hussein Ilyas tadi Kemudian setelah baca fatihah Dengan orang-orang yang tadi disebutkan Dengan para yang disebutkan tadi Membaca Subahana man ikhtajaba bijabarutihi Ankhalkihi fala'ina tarohu La didda wa la niddha siwahu Subahana man ikhtajaba bijabarutihi Ankhalkihi fala'ina tarohu La didda wa la niddha siwahu Bacaan tersebut dibaca sebanyak 91 kali Dalam sekali duduk Sesudah itu ditiupkan ke pasir ataupun garam Kemudian pasir atau garam tersebut disebarkan Di sekitar rumah dan pekarangan Yang dimaksud atau yang dituju Maka insyaallah dimana tempat yang angker akan terasa tentram Terasa nyaman Demikian itu tadi teman-teman sekalian Agar rumah kita menjadi ayam tentram Demikian Wallahul muwafiq ila akwamid tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh